PONSEL Zaman sekarang ponsel telah menjadi bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Ponsel digunakan untuk berkomunikasi, mencari informasi, atau bahkan melakukan transaksi keuangan. Bahkan beberapa orang tidak memegang ponsel dalam beberapa jam saja, merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Sementara ketika sedang menggunakan ponsel, orang kerap tidak menyadari sudah berapa lama ia menggunakan ponselnya. Lantas, berapa lama sebaiknya seseorang menggunakan ponsel dalam sehari? Dokter spesialis mata Isna Kusumanin Tiastuti menyebut sebaiknya orang menggunakan ponsel tidak lebih dari 3 jam per hari. Hal tersebut tidak hanya berlaku pada ponsel saja, tetapi termasuk gadget lain seperti laptop, tablet, dan komputer. Isna mengatakan dalam menggunakan gadget sebaiknya tidak langsung selama 3 jam terus-menerus, namun harus diselingi dengan mengistirahatkan mata. Isna mengungkap penyebab dari lelah mata akibat terlalu lama menggunakan gadget dapat memberi dampak yang buruk bagi mata. Selain dampak-dampak tersebut, penggunaan ponsel yang terlalu dekat juga dapat mengakibatkan mata minus atau miopia. Mata minus tersebut terjadi karena saat melihat gadget dengan jarak yang dekat, lensa mata akan cenderung lebih cembung dibanding tidak melihat dengan jarak yang dekat. Isna menyarankan sebaiknya berikan jarak mata dengan ponsel minimal 30 cm dan 50 hingga 60 cm untuk laptop atau komputer. Isna menyarankan sebaiknya berikan jarak mata akibat tersebut 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 tersebut.